Halo, selamat siang. Selamat datang di Atamerika teman-teman sekalian. Sudah pernah kemari sebelumnya? Sudah pernah ikut I Learn sebelumnya? Siapa yang pernah ikut I Learn Photography? Cooking? Jazz? Oh, oke. Yang ikut MoMA? Oh, oke. Ada yang penggemar I Learn ya. Tadi-tadi angkat tangan terus. Oke, selamat datang. Selamat datang kembali ke Atamerika. Bagi yang baru pertama kali kemari, Selamat datang, nama saya Adeline. Atamerika adalah pusat kebudayaan teknologi Amerika yang pertama di dunia. Kita adalah pusat kebudayaan yang pertama yang menggunakan konsep teknologi. Tadi sudah dilihat ya di videonya. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan sedikit, sebentar. Saya akan sedikit mereview event-event kita selanjutnya. Ada apa-apa saja? Oke, kita ada managing sustainability. Kita mau belajar sedikit dari Amerika tentang managing sustainability. Tentang from American companies. Jadi bagaimana membuat satu bisnis ataupun satu perusahaan bukan hanya bertahan satu atau dua tahun, tetapi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya itu bagaimana. Kita akan belajar hari Senin tanggal 24 September jam 4 sampai dengan jam 6. Lalu kita juga akan sedikit jalan-jalan ke Utah. Ada yang pernah ke Utah di sini? Ada yang sudah pernah ke Amerika belum? Oke, kalau mau jalan-jalan atau pengen tahu Utah itu seperti apa, kita akan discover Utah. Jadi akan ada beberapa backpackers yang akan datang ke sini dan berbagi tentang pengalaman mereka. Sedikit tentang Utah tanggal 25 September jam 2 juga sampai dengan jam 4. Dan kita juga ada, Kita juga ada event selanjutnya. Writing a life, the Esmeralda Santiago story. Jadi Esmeralda Santiago ini akan datang kemari, dia akan cerita pengalamannya tentang menulis. Sedikit mungkin sedikit berbeda ataupun ada juga sedikit kesamaan tentang menulis skrip dan juga menulis novel. Tapi Merida Santiago ini akan share experience-nya tentang bagaimana dia menulis di antara dua buah kebudayaan. Semua event di Atamerika ini free, tidak perlu ada registrasi kecuali untuk khusus untuk program I Learn. Jadi teman-teman bisa datang, bisa bawa teman-teman yang lain. Event ini hari Kamis jam 10.30 sampai dengan jam 12.30. Lalu event selanjutnya kita ada The Shadow Puppet. The Shadow Puppet ini bukan permainan boneka, tapi Shadow Puppet ini is actually a band. They are coming here and going to have a performance hari Sabtu jam 7 sampai dengan jam 9. Jadi jangan kelewatan, boleh langsung datang kemari. Lalu kita sudah ada di sini lebih daripada satu setengah tahun, sudah hampir dua tahun umurnya dan kita sudah mengadakan lebih daripada seribu event di Atamerika. Jadi teman-teman sekalian yang belum jadi member, silakan join jadi member. Caranya mudah sekali tinggal ke website kita www.atamerika.or.id lalu di pojok kanan atasnya itu ada Facebook ataupun email, bisa masukkan Facebooknya ataupun email addressnya di pojok kanan atasnya. Nanti kita akan mengirimkan newsletter ataupun juga informasi-informasi lainnya yang khusus untuk para member Atamerika. Di Atamerika juga ada tweet wall, kalau sudah sering kemari pasti tahu, Twitter wall ini kalau kalian nge-tweet tentang mentioning Atamerika ataupun hashtag Atamerika, nanti tweetnya akan muncul di sini. foto-foto dan info-info selainnya kita juga posting di Facebook serta juga di website kita. Baik, demikian itu dari saya. Tanpa berbahasa-bahasi lagi, boleh tepuk tangannya yang meriah buat Mas Montitiwa untuk membuka I Learned Series Filmmaking seri pertama. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya siang ini. Saya tahu pasti banyak yang berpikir ini foto ini adalah kebohongan publik. Ini foto saya minggu lalu waktu masih kurus. Jadi kita ada sehari ini ya bersama-sama untuk I Learned Filmmaking. Pertama-tama saya ingin jelaskan dulu aja bahwa I Learned Filmmaking ini akan kita adakan empat sesi ya setiap hari minggu mulai hari ini sampai hari minggu tiga kali berturut-turut. Jadi tema, premis dari I Learned Filmmaking kali ini adalah Beginning Filmmaking. Jadi ini untuk siapa aja program ini saat kami rancang kita tujukan untuk kalian yang benar-benar nol sama sekali belum tahu tentang filmmaking. Jadi kita rancang program-program ini berdasarkan itu. Jadi untuk teman-teman semua yang disini yang mungkin sudah berapa kali mengalami pembuatan film ikut proses pembuatan film entah itu film pendek atau feature length. Mungkin disini kalian akan menemukan hal-hal yang sebetulnya sudah kalian tahu tapi ya ikutin aja, it's good to maybe as a reminder juga untuk yang sudah paham. Nah ini buat teman-teman yang sama sekali nol, kalian cinta film, kalian pengen tahu setelah nonton film-film di DVD, di bioskop, ini gimana sih sebetulnya prosesnya dari nol sampai jadi seperti apa yang kita lihat. Nah tentu empat kali pertemuan itu boleh dibilang memang cukup ini ya, cukup singkat dan kayaknya seakan-akan kayaknya gak cukup untuk merangkum semuanya itu. Cuma memang setelah saya dan tim At America kita godok beberapa bulan yang lalu, kita came up sama empat kali pertemuan untuk membahas titik-titik paling penting saja. Titik-titik paling penting yang perlu dan harus kalian ketahui kalau kalian benar-benar mau mengerti. dan habis dari selesai I Learn Filmmaking ini kalian mau berangkat untuk menggali lebih dalam itu akan seharusnya akan lebih mudah karena titik-titik penting ini sudah kalian ketahui di sini. Boleh dikurangin dikit Pak Teo, takutnya unfall nanti di panggung. Saya juga akan mencoba untuk pertama kalinya ini tadi dikasih tahu sama tim At America sebuah cara untuk melakukan presentasi dengan iPad, jadi tolong bare with me, mungkin akan ada kelihatan sifat-sifat yang agak bodoh. Jadi nanti saya jamin sesi kedua, sesi ketiga pasti akan lebih lancar ya, I'm a fast learner kok. Oke, ya sampai di mana tadi? Oh ya, empat kali pertemuan. Jadi ini tidak ada sebuah keharusan apakah kalian mau datang yang mana, tapi buat saya kalau kalian sudah datang hari ini dan tidak datang nanti untuk sesi kedua, ketiga, keempat, sayang ya, karena ini sudah kita rancang sedemikian rupa buat kalian yang belum tahu apa-apa, yang masih nol pengetahuannya, bahwa di akhir sesi kita akan ada benar-benar praktek di sini dengan kru yang profesional yang saya juga akan dibantu oleh DOP profesional yang biasa saya kerjasama, Roli Marciano ada di belakang, sembunyi dia, jadi akan ada proses syuting di sini, satu scene, kalian akan lihat sendiri bagaimana proses directing, bagaimana proses memvisualkan sebuah skrip, dan bagaimana proses kamera, lighting, lalu sampai ke edit on location. Jadi satu scene itu akan kita edit di sini, jadi kalian bisa dapat gambaran kan ketika kita lihat sebuah skrip satu scene, oh ini mecah shotnya gimana sih, ada master cover-cover, tapi ini gimana, nanti settingnya gimana, ngasih tahu ke aktor dan aktris yang benar gimana, lalu nanti untuk editingnya gimana, nah itu semua akan ada di sesi keempat, jadi saya sih sangat menyarankan untuk kalian ikut semua, jadi bisa dapat pengalaman full yang lengkap. Oke, sesi pertama, yang pasti ya, gak bisa enggak kalau kita bicara filmmaking, gak bisa enggak kita harus bicara skrip, 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 dan skrip, dan ngomong-ngomong soal skrip, ini saya mau ini aja pengumuman bahwa ada satu penulis skenario handal yang hadir pagi ini, penulis skenario nya Tespek, mungkin pada, udah pernah dengar filmnya Aditya Mulya, oke, saya gak tahu kenapa dia di sini, mungkin lebih ke moral support aja, karena apa yang saya bakal ngomong dia udah tahu semua sebetulnya, San Nilit, penulis novel Tespeknya, istrinya yang tercinta, terima kasih sudah datang, oke, balik lagi ke skrip, akan ada dua sesi ke depan yang saya dedikasikan untuk skrip, kenapa dari empat-empat sesi kok dua sesi untuk skrip, karena skrip itu jantung dari film, bohong aja kalian bisa dapat film yang baik kalau skripnya jelek, kalian bisa punya produser yang paling jago di dunia, sutradara yang paling hebat di dunia, kalau skripnya cemen, ya filmnya cemen, ibaratnya gini, koki paling jago, master chef dari Uganda, atau siapapun itu, kalau dapat nasinya yang nasi perak, gimana, gak akan bisa bagus juga kan masakannya, jadi skrip sekali lagi paling penting, nah, bicara skrip, pasti ada banyak ini ya, banyak, siapa yang sudah pernah nulis skrip sebelumnya di sini, boleh saya lihat, jarinya, sudah, sudah pernah nulis skrip ya, Dit jangan ngacung, sudah, gue tahu, udah nulis skrip, mas yang ini untuk film pendek atau film panjang, untuk sinetron, yang tabah ya, tarik nafas, sinetron apa, kalau boleh tahu, ya, ya, oke, satu lagi tadi siapa, di sini, mas untuk apa, film pendek, ya, kita bicara skrip, pasti harus, harus, banyak yang tahu ya, ada berbagai jenis skrip, skrip buat film pendek, skrip buat film panjang, yang skrip buat sinetron, dan masing-masing punya, apa, punya, stylenya masing-masing, tapi, yang saya coba, bawa di sini, yang akan saya coba, jelaskan lebih detail, adalah skrip untuk penulisan feature length movie, itu film panjang, film panjang itu, kalau di sini, berarti hitungannya di atas 70 menit, sampai 120 menit, kalau di, lewat dari 120 menit, itu tersanjung berarti, jangan-jangan kamu yang nulis, bukan, oke, ya, jadi, skrip penulisan film panjang ya, kenapa saya ambil yang penulisan film panjang, karena ini memang, banyak menyangkut, elemen-elemen penting, yang bisa diterapkan di, penulisan, entah itu sinetron nanti, atau FTV, atau film pendek bahkan, oke, untuk, bicara soal skrip penulisan film panjang, dengan durasi kurang lebih, 70 sampai 120 menit, kita berarti harus bicara pembabakan, ini penting nih, pembabakan, kenapa, dan ini bukan cuma, tadi yang ngacung jari penulis, dikit banget ya, berarti di sini kebanyakan, apa passionnya, directing, atau producing, nonton, oke, ini juga penting, ini juga penting buat penonton, atau bahkan director-director, calon director untuk tahu, jadi jangan nanti saya jelasin ini, kalian, ah, saya gak mau jadi penulis kok, ini penting, kenapa, kalau misalnya mau jadi director, kalian kan harus komunikasi nanti sama penulis kan, nah, kalian harus tahu, rambu-rambu mana dari skripnya itu, oh ini jangan gini nih, ntar jadinya begini, oh ini kayaknya, di babak satu agak lama, mesti agak, dan untuk penonton, kalian kan pasti ada, momen-momen saat nonton sebuah film, lalu, di menit keberapa, kayaknya, aduh ini, bosen banget sih, ngebosenin banget ya kan, basi banget sih, nah, di sini kalian akan tahu, dengan tahu pembabakan ini, kalian akan tahu, kenapa sih gue jadi bosen, jadi bukan cuma segedar protes, tapi udah bisa lebih tahu lagi nanti, ngomongin ke penulisnya, wah lu, plot point satunya, blablabla, nanti, jadi marahnya ada sebab, kan banyak tuh orang Indonesia marah, gak ada sebab, oke, skrip, film panjang, pembabakan, kalau kita bicara film panjang, kita bicara pembabakan, jenis pembabakan, yaitu, tiga babak, dua plot point, ya, tiga, oke, di situ, tiga babak, kayak enak TK, dua, plot, point, saya malu mengaku saya penulis, tiga babak, dua plot point, atau yang biasa disebut, three-act structure, three-act structure, two plot point, jadi, kalau misalnya ini sebuah film, durasi sebuah film, dari menit nol, sampai, kita ambil aja yang standarnya, 90 menit, sampai 90 menit, film ini dibagi menjadi tiga babak, babak satu, babak dua, babak tiga, dan di tengah-tengah ini, yang menjadi pembatas antara babak satu ke babak dua, dan babak dua ke babak tiga, kita sebutnya, PP, bukan Pacific Place, tapi plot point, plot point satu, dan di sini ada plot point dua, jelas gak tuh, oke, durasi tiap babak, ini variatif ya, maksudnya bisa saja, satu babak lebih panjang sedikit, dibanding babak yang lain, tapi kurang lebihnya, kurang lebih, more or less, give and take, itu kita bagi sama rata dulu semua, jadi, 0 sampai, 0 menit, sampai ke plot point satu, itu, berarti 30, berarti plot point satu, seharusnya sudah terjadi di kurang lebih menit ke 30, untuk bergerak masuk ke babak dua, dan plot point dua, berarti terjadi sekitar menit, kurang lebih, 60, sampai ke akhir, 90 menit, nah, ini, formula ini, mungkin pada banyak bertanya-tanya, kenapa sih harus pakai formula ini, pembabakan kan ada banyak jenis, ya memang ada, ada pembabakan satu babak, misalnya fragment, atau misalnya, teater ada 12 babak, tapi ini sudah, sudah terbukti, worldwide, secara psikologis, saat kita menonton sebuah feature-length movie, di atas 70 menit, pembabakan ini yang paling, paling masuk, masuk ke, ke akal kita, ke perasaan kita saat menonton, ini yang paling cocok, dan kenapa musli tiga babak, nah, jadi ini ada sejarahnya nih, saya sambil minum ya, tiga babak ini pertama kali diperkenalkan, oleh, ada yang udah tahu belum, yang memperkenalkan pembabakan tiga babak ini, ada yang tahu? Oke, Aristoteles, ada yang tahu Aristoteles? Aristoteles Sinaga? Bukan, Aristoteles ya, filsuf Yunani kuno, jadi, dia melalui karya tulisnya Poetics, yang sangat terkenal itu, yang pertama kali benar-benar membahas tentang drama, tentang bagaimana formula drama, penceritaan itu seharusnya seperti apa, jadi, kenapa makanya sekarang terkenal banyak istilah tragedi Yunani, pasti pernah dengar ya, itu dari zaman Aristoteles, dia sudah meremuskan, melalui bukunya, karya tulisnya Poetics itu, dia sudah meremuskan bahwa saat kita bercerita, storytelling, saat kita membuat sebuah cerita panjang, itu harusnya ada saat bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir, kenapa di akhirnya istilahnya banyak terjadi, yang kita dengar tragedi Yunani, karena Aristoteles percaya, bahwa untuk sebuah cerita, bisa bergerak maju, itu harus ada aksi, action, action itu menciptakan drama, nah biasanya, supaya itu terjadi, harus ada tragedi, ya kan, maksudnya apa kalian betah nonton film, 90 menit, semuanya happy-happy joy-joy, ya kan, pasti harus ada sesuatu yang amsyong yang terjadi, entah tiba-tiba ada T-Rex masuk ke kota kalian, atau ada tornado twister, menghajar provinsi kalian, atau kalian ditinggal pacar, apapun itu, dalam skala bencana alam yang masif, sampai CLBK yang ditolak, apapun itu, itu kan namanya tragedi, nah inilah rumusan-rumusan yang dipakai sampai sekarang, balik lagi ya, ke tiga babak 3x structure tadi, Loh, angry bird? Bentar, trial version mungkin, terima kasih telah menonton! dari perumusannya itu, Aristoteles percaya, dan terbukti benar, bahwa untuk kita bisa menikmati sebuah cerita, cerita itu harus ada aksi, bergerak maju, ya kan, supaya gak jalan di tempat, untuk bergerak maju harus ada aksi, untuk ada aksi, harus ada tragedi, tragedi ini, sangat loosely translated, bukan berarti harus ada yang mati, ada yang, pokoknya intinya adalah, karakter utama kita itu punya keinginan, punya wants, dan, lalu wants-nya itu ada halangan, dia untuk mencapai keinginan itu, itu yang di loosely translated as a tragedy, karena kita karakternya punya sebuah keinginan, punya sebuah cita-cita, lalu keinginan itu ada penghalangnya, keinginan itu ada penghalangnya, oke, tiga babak, dua plot point, plot point babak satu, babak dua, dan babak tiga, oke, nah, sampai di sini, ada yang mau bertanya, sebelum dijelaskan lebih lanjut, sudah cukup jelas, jelas ya, oke, masih pada bingung mungkin, tentang plot point satu, plot point dua, jadi gini, ketika kita mulai nonton sebuah film, bercerita bagian awal ya, babak satu introduction, itu biasanya diperkenalkan dulu karakter-karakternya, tapi lalu kemudian nanti ada sesuatu yang terjadi, katalis, itu yang disebut plot point satu, untuk bisa lebih menjelaskan lebih detail, mungkin saya kasih contoh aja dari sebuah film, siapa di sini yang udah nonton Last Samurai? banyak doang film nama itu, Tom Cruise pula, siapa aja? banyak ya, yang gak angkat tangan mungkin udah pernah nonton, tapi lupa, cewek-cewek jarang gak nonton film Tom Cruise. saya mau kasih pertanyaan buat yang udah nonton, film Last Samurai itu kan ceritanya ya, adalah tentang Tom Cruise yang jadi kapten, mantan kapten tentara Amerika saat Perang Sipil, lalu dia setelah selesai perang, dia jadi sales marketingnya SPG, jadi SPGnya senjata Winchester, keliling-keliling karnaval malam, untuk menjual senjata, dengan modal bahwa dia punya reputasi sebagai pahlawan perang, tapi kemudian, dia diangkat, ditawari posisi untuk ngelatih tentara Jepang, ya masih ingat ya semua, yang udah nonton, boleh saya tanya gak, kira-kira plot point satunya ada di mana? ketika babak satu adalah perkenalan kan, jadi di babak satunya itu, scene awal, itu ada sebuah karnaval malam, kita lihat disitu karakternya Tom Cruise, berdiri di atas podium, banyak orang keliling, mengelilingi, dan dia jadi SPG, mendemonstrasikan bagaimana senapan Winchester terbaru, buatan perusahaan yang menggaji dia, itu bisa nembak dari jarak yang sangat jauh, setelah selesai, dia turun panggung, mungkin masih ingat ya, turun panggung, dan dikasih lihat disitu dia, ternyata hal pertama yang dilakukan adalah minum, dan mabok, jadi ini sangat kontras sekali, dari awal dikasih lihat, dia adalah pahlawan perang, yang sangat heroik, dia turun panggung, dia mabok, dan sepertinya kelihatan bahwa dia punya beban, seperti sebuah penyesalan yang akhirnya dia bawa buat minum-minum. kalau misalnya babak satu ini berlangsung seperti itu terus, bahwa dia adalah pahlawan yang punya masa lalu yang berat sepertinya, kalian kan pasti dalam 30-40 menit, kalau misalnya kayak begitu terus, pasti pulang kan, keluar dari bioskop, ini apa sih kayak begini terus 40 menit, bunuh diri kayak cepetan, atau apa, ya kan something, give the audience something, bunuh diri kayak kelar yaudah, jadi film yang cuma 30 menit, terserah yang penting ada sesuatu. Nah, ada sesuatu di film itu, yang membuat babak satu bergerak jadi babak kedua, yang babak satu adalah introduction, pengenalan tentang when, where, who, how, bergerak menjadi babak dua, yang disebut biasanya problem. Nah, plot point satu itu biasanya adalah sebuah scene, sebuah kejadian di scene itu, bisa sesimpel sebuah dialog, bisa sesimpel sebuah action, dalam scene itu yang membuat suasana dunia babak satunya berubah. Plot point satunya Les Samurai apa? Buat yang udah nonton. Wih, banyak juga. Mbak. Ketika dia nyaris mati dan dibawa ke perkampungannya, siapa namanya sih? Yang samurai terakhir itu. Ken Watanabe. Iya, itu akkurnya pak. Jadi pemimpin rebel Jepangnya waktu itu Ken Watanabe ya. Mas, jawabannya apa? Ada jawaban yang beda? Kalau menurut saya, di waktu dia selesai demonstrasi, dia dipanggil ke backstage sama teman waktu masa perangnya, dan ditawari untuk pergi ke Jepang untuk melatih tentara. Ada lagi jawaban yang mungkin merasa berbeda, bahwa plot pointnya bukan yang dua tadi? Oke, berarti kita bahas satu-satu dulu ya. Jawaban mas siapa tadi? Mas Bima adalah saat si Tom Cruise turun dari panggung selesai mendemonstrasikan senjata dan diajak ke Jepang. Itu kejadian yang membuat cerita ini bergerak maju. Begitu ya. Sedangkan Mbak siapa? Feby bilang bahwa saat Tom Cruise ditangkap oleh Ken Watanabe dan gerombolan samurai pemberontaknya untuk ditawan di desa, desa mereka. Mas Bima tadi bilang plot point satu adalah ketika Tom Cruise ke Jepang. Saya mau nanya, saat si Tom Cruise ini dia ke Jepang, dia masih sebagai seorang prajurit yang kayaknya punya penyesalan gak? Kayak punya sesuatu yang dirinya mangkel. Dia masih statusnya sebagai pahlawan perang yang punya masa lalu gelap. Saat ke Jepang dia masih seperti itu. Berarti masih babak satu dong. Babak satunya belum bergerak, dunianya masih dunia yang sama. Dia masih seorang pahlawan perang yang punya masa lalu yang kelam. Jadi plot point bukan cuma masalah geografis saja. Bukan hanya karena si karakter kita pindah negara ya lalu oh itu berarti bergerak maju. Enggak. Mesti dilihat dulu situasi hidupnya dia saat itu masih sama ternyata dari lima menit pertama. Iya kan? Nah Mbak Feby yang benar. Jadi ketika dia ditangkap sama para samurai pemberontak yang lalu dia membunuh salah satu samurai itu kan, tiba-tiba dunianya berubah. Dia bukan lagi seorang pahlawan perang yang dilulukan, karena saat dia masih ke Jepang dia masih pahlawan perang yang dilulukan kan. Dia bukan lagi pahlawan perang yang dilulukan, tapi dia tiba-tiba berubah status. Ditulis di Twitternya dia, berubah statusnya. Saya ditawan. Saya jadi tawanan perang. Bergerak maju cerita itu. Penonton jadi pengen tahu, wah ini amsyong nih kejadian. Tragedi. Bergerak maju. Jadi babak dua. Dan kalau kalian lihat di Les Samurai, coba pinjam lagi DVD-nya ya, timing. Itu benar kurang lebih sekitar menit ke-35 atau ke-40 atau ke-45 kalau nggak salah. Karena film ini durasinya kan agak panjang ya, kalau nggak salah. 100 berapa menit dan ketika dibagi tiga sama rata itu benar kurang lebih 45 menit ke-40 atau ke-45 itu dia ditawan. Bergerak maju ke babak kedua. Problem. Nah sekarang apa yang harus dilakukan sama Tom Cruise setelah dia mengalami keamsongan dan mendapat problem di babak dua. Mas Bima, jadi dia menjadi sebuah tawanan kan, seorang tawanan. Dia menjadi seorang tawanan, dia ditekan di situ oleh samurai-samurai yang benci sama Tom Cruise karena membunuh salah satu samurai teman mereka. Tapi di satu sisi juga dia berteman akhirnya sama kepala samurai Tuken Matanabe. Jadi dari yang dia tadinya problemnya adalah jadi tawanan, akhirnya dia bisa menjadi salah satu bagian dari desa itu. Plot point-nya yang mana? Plot point duanya. Ya, ya kayaknya yang nonton film ini kayaknya cuma kita bertiga nih. Oke. Contoh yang salah. Selanjutnya menurut saya itu waktu Tom Cruise-nya berubah status lagi dari tawanan menjadi salah satu bagian dari desa itu yang ikut berperang dengan Ken Watanabe. Ush, kan main. Oke, tapi itu kan sangat general ya. Ada satu scene khusus di film itu yang adalah berupa plot point dua. Jadi ada satu scene khusus yang membuat, yang benar-benar menggarisbawahi statement barusan. Apa scene itu? Waktu Tom Cruise itu ke rumah, prajuritnya dia bunuh dan ikut memakai baju perangnya. Itu berarti setelah dia balik kan, dia balik lagi. Iya kan? Kenapa sih? Jadi minder nih gue. Jadi setelah dia balik lagi dari Tokyo kan, untuk perang yang terakhir itu. Iya enggak? Ya itu berarti dia udah jadi sahabatnya mereka dong. Apa, apa titik satu scene khusus yang benar-benar mendeklarasikan bahwa dunia babak keduanya Tom Cruise sudah berubah. Dia bukan lagi seorang tawanan. Nah, saya kasih tau aja. Biar hemat waktu. Adalah ketika si Ken Watanabe ini mendapat titah dari Kaisar Jepang untuk menghadap. Jadi serombongan mereka tuh ke Tokyo. Si Tom Cruise diajak. Nyampe Tokyo, ini Ken Watanabe-nya udah tau nih. Ini gue bakal dijebak nih sama Perdana Menterinya. Gue bakal disuruh nyerah di depan Kaisar. Kalau enggak nyerah, desa kita akan di bumi hanguskan. Jadi si Ken Watanabe ini udah tau banget, dia sebetulnya ke Tokyo tuh nganter kepala, nganter nyawa. Cuman yang namanya Samurai ya, Satria. Dia tetap tunduk sama Kaisar, dia jabanin tuh. Tapi sampai di Tokyo, ada satu scene. Ini namanya Sandera ya, namanya tawanan. Ya lepas dari setelah menjelang akhir, si Tom Cruise-nya adem-ayem aja, malah doyan di Sandera kan dia. Tapi lepas dari itu bahwa dia kan masih status tawanan, masih Sandera. Makanya dia ngintil ke Tokyo. Tapi begitu sampai Tokyo, dan rombongan Samurai mau melanjutkan ke istana, si Tom Cruise kan dilepas. Yaudah sob, sampai sini aja ya. Anak gue sama anak-anak mau lanjut nih. Panggil sama Babe. Kurang lebih gitu ya, kalau enggak salah skripnya. Jangan percaya dong, itu kan bercanda. Jadi kurang lebih ada sebuah kalimat. Nah ini, cuma hanya satu kalimat singkat dari Ken Watanabe. You may go. Dia bilang, you are no longer our prisoner. Udah tiba-tiba dunia babak duanya dia berubah. Ya kan? Itu plot point dua, scene itu. Jadi secara resmi dikasih tahu bahwa udah, lu udah enggak harus ngintilin kita. Lu boleh pergi, bebas, balik ke negara lu. Kenapa dilepas? Karena Ken Watanabe yang sudah sayang bromance sama si Tom Cruise ini, enggak mau Tom Cruise-nya ikut-ikutan mati sob. Karena dia tahu, ini nyetor nyawa semua nih. Gue sama pasukan gue, nyetor nyawa ke Kaisar. Lu cabut deh, lu kan bule. Enggak usah ikut-ikut deh, gak izin. Meskipun dilepasnya secara laki banget, tapi kan sob udah deh, nanti aja deh kita SMS-an. Bebas Tom Cruise. Nah disini plot point dua. Jadi kita lihat ya sebuah contoh ketika skrip yang bagus dikelola benar, perkenalan karakternya, apa yang terjadi sama karakternya, ini berbuah hasilnya di plot point kedua. Untuk orang-orang pada umumnya deh, oke lu se-stress-stressnya lu, pengen lu punya masa kelam apa gitu. Tapi kalau lu udah tahu bahwa kalau lu balik ke desa itu, si Tom Cruise balik ke desa itu, itu desa bakal dibumi hanguskan dan bakal dibunuh semua orang-orangnya. Masa sih meskipun kita cuma temenan 2-3 bulan, 1 bulan setengah pertama dipukul-pukulin lagi. Masa sih hanya karena itu si Tom Cruise mau balik untuk mengorbankan nyawanya, bilang oh gue mau bantuin nih, bro-bro gue nih mau diserbu, gue ikutan lah. Gak apa-apa deh mati bareng. Tapi perkenalan di babak satunya, ini udah sedemikian kuat, sehingga make sense ketika Tom Cruise memilih untuk balik dan membela desa itu. Kenapa? Yang untuk yang udah nonton ya, dikasih lihat kan bahwa ternyata beban moral si prajurit Tom Cruise ini, kapten ini, yang dia sampai mabok, dia sampai berapa kali mau bunuh diri mungkin, itu adalah karena saat dia jadi tentara, dia ikut partisipasi dalam sebuah genocide, massacre, pembantaian satu desa Indian. Ya memang itu bukan maunya dia kan, namanya tentara, perintah atasan, tembak-tembak. Tapi dia ikut membantai satu desa Indian yang ada wanita, yang ada anak-anak, dan itu ternyata yang dia harus tanggung beban di dalam hatinya. Jadi karena babak satunya, perkenalannya, introduction-nya, itu diramu dengan baik, jadi make sense, ketika si Tom Cruise memilih untuk kembali ke desa itu, untuk mencoba menyelamatkan. Jadi kayak seakan-akan penembusan dosa kan, jadi kayak dia mikir bahwa, yaudahlah, gue selama ini mau, udah mau mati, mabok, apa segala macam, tapi baru kali ini gue ketemu, satu alasan, satu sebab yang bisa bikin gue tenang. dan akhirnya, di babak ketiga, nah itu, yang dia ikut pakai-pakaian dari, siapa? Samurai yang dia udah bunuh. Nah, sampai akhirnya, yang mungkin yang belum nonton, saya gak mau spoiler, akhirnya gimana ya, tonton aja, karena setelah kita bahas di sini kan, kalian pasti akan, menarik tuh, seru, kalau kalian hitungin aja, plot point-plot point yang saya sebut tadi, di menit keberapa. Nah, ini kenapa saya ambil, Les Samurai, yang Hollywood banget. Hollywood banget, kenapa? Untuk jadi, contoh, kita, sama-sama, belajar pembabakan di sini. Karena ini udah bener ya, suka atau tidak suka ya, mungkin ada yang kalian yang fanatik film Eropa, atau film Korea, atau apa, tapi, angka bicara men, Hollywood merajai dunia, ya kan, kita mau ngemeng apa kek, ini adalah formula, yang paling banyak diterima sama orang, tiga babak, dua plot point. Jadi, sekarang, ketika kalian nonton sebuah film, terus, kayaknya pantat, udah mulai panas, aduh, ini bete banget, apaan sih ini film, udah mulai ngerti, kenapa kan, karena kok kayaknya, gak bergerak maju ceritanya nih, ini, ini melulu, males nih, udah mulai bisa menganalisa, di satu sisi, buat kalian yang juga, an aspiring director, saat, melihat, skrip yang jadi, dari seorang penulis, udah mulai bisa ngeliat tuh, ada, wah, ini kok, ceritanya gini nih, babak satunya gak jelas, kurang kuat, nanti, kalau, babak satunya gak kuat, di babak keduanya, kedodoran, something like that, kalian udah bisa nganalisa, pertanyaan berikutnya, pasti, pertanyaan berikutnya, pasti adalah gimana sih, kita saat menulis, nentuin, plot point satu, di halaman berapa, ya kan, yang udah nulis skrip, juga pasti, oke, kita mau mulai, bikin sebuah adegan yang, untuk plot point satu dan dua, itu di halaman berapa, nah, jadi, kita lihat di sini kan, give and take ya, 0 sampai 30, 30 sampai 60, 60 sampai 90, udah ada yang tahu kan, bahwa, ada formula standar, dari penulisan skrip, yang udah di industrisasikan, formula ini, jadi ketika kita dalam penulisan, nanti untuk lebih detailnya, saya akan jelaskan di sesi Q&A, ini, kertas, lalu, ada yang namanya transition line, di sebelah sini, biasanya tulisan fade in, fade out, dan lain-lain, cut to, lalu, ada yang namanya, header, header itu, penjelasan, exterior, apakah sini ini, exterior, atau interior, terus, lokasinya di mana, misalnya di, rumah Bima, strap, kamar tidur Bima, strap, day or night, ini semua di sini, lalu, nanti ada yang namanya, action line, yaitu, kegiatan apa yang terjadi di situ, siapa yang ada di situ, apa atmosfer yang dirasakan di kamar itu, nanti di sini, lalu, nama karakternya, dan dialog-dialognya, kalau kita lihat di sini, semua, udah ada margin-marginnya, nanti sudah ada, ukuran margin dari kiri berapa, lalu kalau untuk dialog, dari kiri berapa, sekali lagi, untuk detailnya, nanti ada saya website, yang saya rekomendasikan, untuk lebih detail lagi, nanti saya share di Q&A, ini format yang dipakai worldwide, kenapa harus format ini, karena, dengan format seperti ini, itu sudah dibuktikan, bahwa kurang lebih, hasil akhirnya, saat divisualkan, saat difilmkan, bila menggunakan format seperti ini, satu halaman itu, kurang lebih jadinya, satu sampai satu setengah menit, give and take, satu sampai satu setengah menit, jadi, kalau satu halaman itu, katakanlah satu sampai satu setengah menit, kalau kita mau mencapai, plot point, di menit, kurang lebih 30 menit, berarti harus halaman berapa, berapa, 25, 25 sampai 30, give and take ya, sekali lagi, ini jangan, jangan jadi sebuah aturan, yang memenjarakan, waduh, sudah menit 25 nih, sudah harus ada, enggak, pokoknya lose saja, kurang lebih, jadi bisa di menit, halaman ke 26, bisa ke halaman ke 28, terserah, tapi kurang lebihnya harus, berdasarkan script ini, nah nanti, dengan penggunaan script format seperti ini, juga akan sangat memudahkan, kalau kalian nanti, yang akan kita bahas sedikit di sesi 3, masuk ke, manajemen produksi, production management, sebagai producer, saat kita ketemu sebuah script, lihat berapa halaman, itu sudah bisa langsung hitung tuh, oh halamannya segini, nah lokasinya segini, oh syutingnya kira-kira berapa hari, jadi penting, kenapa format script seperti ini harus kalian gunakan, sekarang itu kurang lebih, apa lagi ya, oh ya satu lagi, itu tadi pembabakan, tiga babak, dua plot point, sekarang kita bicara, kalau buat teman-teman semua disini, yang rata-rata masih indie ya, independent, pasti belum punya, tapi nanti akan, insya Allah, belum punya kesempatan untuk, bikin feature rank movie, berarti kalian kebanyakan, akan bermain di, film pendek, dengan durasi antara 5, sampai 20, atau 25, whatever, ada yang, ada yang udah pernah bikin film pendek disini, kayaknya hardcore banget nih, independent, dari, rambutnya ketahuan, berapa lama filmnya mas, 20 menit, mbak bikin film berapa lama, 10 menit, oke, nah, kita udah pindah lagi ya, dari pembabakan, feature rank film, sekarang ke film pendek, kenapa, karena nanti yang akan kita, bikin di sesi keempat, adalah, sebuah film pendek, apa sih, peraturan-peraturannya, menulis di film pendek, kalau tadi kan, peraturan utamanya, untuk menulis, feature length movie, 70 sampai 90 menit ke atas, adalah, kita harus perhatikan betul, pembabakan, apa kalau misalnya, di film pendek, aturan-aturannya, mas, mas siapa, mungkin yang udah, lumayan pengalaman, film pendek, mas, siapa, Aruga, Aruga, mas Aruga, waktu, film pendeknya itu, kamu juga yang nulis, iya, oke, apa aturan dalam, penulisan film pendek, boleh, ini gak, karena udah tau kan, kayak karena udah pernah bikin, mungkin bisa share, apa aturannya, ya, mungkin harus lebih, padat, gimana cara kita memadatkan, isi cerita, dan orang mudah, nangkepnya gitu, ini bisa didudukin gak sih, well, let's find out, aman sop, harus memadatkan, dengan sangat menyesal, saya bertentangan, dengan pendapat itu, tapi sah-sah aja, kita namanya orang kreatif, gak ada yang salah, gak ada yang benar, tapi kalau saya sendiri, kurang setuju, karena ini, ini miskonsepsi yang, yang sering salah menurut saya, lagi, bahwa, film pendek itu, bukan film panjang, yang dipendek-pendekin, dan film panjang, bukan film pendek, yang dipanjang-panjangin, ini, ini kenapa banyak teman-teman indie, yang saat membuat film pendek, itu banyak terjebak, karena, nyangkanya ya, film pendek adalah film panjang, yang dirangkum semua, aturan 3x structure, 2 plot pointnya, harus dirangkum, gimana supaya jadi 5 menit, waduh, gak bisa, lain padang, lain belalang, tidak ada yang lebih, superior, satu sama lainnya, tapi, memang beda saja, banyak, sutradara, handal, film pendek, saat disuruh, bikin film panjang, gelagapan, dan lebih banyak lagi, sutradara, film panjang, saat dibikin film pendek, disuruh, bikin film pendek, jadinya cupu, karena, ini masalah medium saja, kebiasaan kita bertutur, kalau, kalau saya sudah biasa ngomong disini, bercerita, di lingkungan yang, ber AC, boleh duduk di speaker, dikasih mikrofon pula, terus saya disuruh ngomong hal yang sama, di Metro Mini, dijambak sama penumpang, gak bakal bisa, jadi gak ada yang, gak ada yang salah, gak ada yang benar, tapi memang beda medium, film pendek, aturan, untuk film pendek, anarkis banget, asik ya, masih muda kan, indie, cocok banget, itu bikin film pendek, there are no rules, anything goes, sah, sah aja semuanya, sah, kalian mau ngapain, di film pendek itu sah, kok gampang dong, anak TK bisa dong, gak bisa, gak segampang itu sob, gimana, caranya, hanya dalam 5 menit, hanya dalam 10 menit, kalian bisa menyampaikan sebuah pesan, gimana caranya, itu anak TK gak bisa, itu harus dicapai dalam film pendek, jadi film pendek, biasanya karakteristik film pendek adalah, kalian punya sebuah pesan yang sangat-sangat nonjok, sangat jelep, kalau dikasih waktu 90 menit, dengan 3 pembabakan itu sih, gampang aja kan, oh iya, pesannya adalah, jangan nyopet, jangan bobol ATM, bisa, nanti babak satunya, orang desa, ke kota, coba lamar, berapa kantor, ditolak, miskin, plot point 2, lapar, lalu babak 2, lapar banget, plot point 2, bobol ATM, misalnya, gampang kan, tapi kalau lo cuma punya waktu 5 menit, dan lo harus jelasin lagi, ini orang dari desa, mau ke kota, dia lamar kiri kanan, 5 menit lo habis sob, ya kan, mungkin kalau film pendek, lupakan pembabakan, detik pertama, menit pertama, ATM, gebrak, mulai dari situ, misalnya, udah gak mikir lagi tuh ada pembabakan, itu, there are no rules, tapi apa kemudian jadi mudah? Tidak, karena justru dari ketidak ada aturan itu, harus ada kesinambungan, dari keliaran itu, harus ada kejelasan, nah, susah kan, itu makanya kenapa sampai sekarang pun, saya akan selalu, respect, dan nyembah, sama pembuat film pendek handal, karena saya gak akan pernah bisa kayak mereka, sebetulnya ini, kalau menurut rundown, kita sudah waktunya untuk ngasih contoh, film-film pendek, tapi masih ada bisa 10 menit lagi gak? 10-15 menit masih oke? oke, jadi gini ya, sesi tadi sebetulnya ada satu proses, dari tiga babak, dua plot point yang saya skip, saya skip, karena saya pikir, udah waktunya, kita udah harus puter film pendek, cuman kalau masih fleksibel, saya pikir ini harus diketahui juga, jadi balik lagi ya, sorry, rewind lagi, dari balik lagi ke feature length movie, yang bagaimana, menyusun sebuah ide menjadi skrip, tadinya sih mau digabungin ke Q&A, tapi sekarang aja deh, jadi gak ada utang, kita punya ide, untuk nulis film, film panjang, terus gimana nih sob, gimana nih nuangin ke sebuah skrip, jadi apa sih langkah-langkahnya, secara sistematik, kan banyak teman-teman mungkin yang, jadi bingung kan, wah gue punya ide, bahwa, Jokowi dan Ahok, ternyata adalah, alien luar angkasa, dan mereka, ternyata agen-agen dari planet, disusupkan untuk, menguasai Jakarta, misalnya, saya pendukung Jokowi by the way, gimana menuangkan itu, menjadi sebuah skrip jadi, yang siap difilmkan, langkah pertama, tajamkan dulu ide, atau yang sering disebut, premise, ide, apakah itu ide, apakah itu premise, jadi premise adalah, sorry, sorry, start over, ulang-ulang, idenya dulu ya, ide pesan, yang ingin disampaikan, ya, mesti di sini, ide atau pesan, lalu turun ke premise, lalu turun ke treatment, nanti kita jelaskan secara detail, satu-satu, kayak gini kok ngaku penulis, ide, pesan, premise, dan treatment, sudah dicatat sampai di situ, lalu dari treatment ke draft script, ya, tidak muat, draft script, oke, ya, mohon maaf, tapi ngertilah ya, draft itu draft, D, R, A, F, T, draft, script draft, oke, ide, misalnya, pesan, yang ingin disampaikan apa, setiap filmmaker, setiap saat kita membuat sebuah film, pasti ada pesan yang ingin kita sampaikan, ya kan, pasti ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, kita komunikasikan, itu kenapa kita buat film, ada sesuatu di dalam yang pengen kita komunikasiin, kita kasih tahu, itu harus ada, harus jelas dari awal, pesannya apa sih, bisa positif, bisa negatif, terserah, bebas, cuman yang sebaiknya yang positif, misalnya, ada yang udah nonton, sembilan naga, belum lahir, waktu sembilan naga, tua banget saya, film apa yang terakhir ditonton, di bioskop, test pack, oke, test pack, test pack, saya ambil contoh test pack ya, karena selain itu film yang masih baru, dan katanya bagus, banget, kebetulan penulisnya ada di sini, kita bisa tanya langsung, Mbak Adit dan Mas Ninit, apakah pesan utama dari film test pack, apa yang ingin disampaikan, dari film test pack, silahkan, ini kebetulan banyak penggemarnya, yang udah nonton, karena film itu katanya bagus, banget, pesannya sih, bahwa memiliki anak itu bukan, suatu tujuan pernikahan, kita menikah, untuk hidup bersama, menghabiskan waktu bersama-sama, karena saling melengkapi, buat yang nonton, pesan itu nyampe gak? ukuran sepatu berapa? nanti di depannya, berarti, berarti, Ninit dan Adit berhasil, memformulakan skripnya, yang dari novel, sehingga pesannya nyampe, dari sebuah ide, yang tadi dibilang sama Ninit, lalu, dijadikan premis, sama Adit, premis itu, adalah, rangkuman, ini sorry saya gak, saya gak tulis ya, karena makin lama makin malu, ini tulisan sendiri, dicatat aja untuk yang mau nyatat, premis itu adalah, rangkuman, cerita, karakter, tempat, when, where, how, why, yang terjadi, rangkuman cerita, dari A sampai Z, dirangkum hanya dalam, satu, sorry, enam sampai sepuluh kata, satu paragraf singkat, kurang lebih ya, sekali lagi ini kurang lebih, ketika kita bicara kreatif, ini kurang lebih, satu paragraf singkat, jadi kalau misalnya, premis dari test pack, itu apa, ada yang udah nonton mungkin, mau coba ini, enam sampai sepuluh kata singkat, jadi satu paragraf singkat, premis dari test pack, ada yang mau nyoba, enggak ada, coba ya, saya coba, oh ya mas, mendapatkan buah hati, ya, terus, premisnya, menurut saya itu pasangan muda, yang mencoba untuk mendapatkan buah hati, panjang enggak, pas, cuma kurang dikit, pasangan muda, yang mencoba untuk memiliki anak, tapi mendapatkan hambatan, sehingga, harus mempertanyakan lagi, value pernikahan mereka, nah singkat, kurang lebih itu, itu premis, satu paragraf singkat aja, dari premis, bergerak ke yang namanya, treatment, treatment itu apa? Treatment, adalah, start over, runtutan-runtutan scene, mulai dari scene satu, sampai scene dua, scene tiga, sampai scene berapapun itu, tapi hanya berupa, lokasi, karakter-karakter yang ada di sini itu, dan apa yang terjadi, sekali lagi, lokasi, karakter-karakter yang ada di sini itu, dan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh mereka, jadi scene satu, treatment dari scene satu, kalau di test pack, itu adalah, Rahmat, beres-beres, untuk siap pulang dari kantor, sambil, berbicara di telpon, dengan ibunya, jelaskan lokasinya, di kantor, si Rahmat, lagi ngobrol di telpon sama ibu, ada dua karakter, lokasinya jelas, lalu dijelaskan lagi, pembicaraan, mengenai sang ibu, yang lagi-lagi, menanyakan cucu, yang tak kunjung datang, dah, itu yang ditulis di, scene satu, treatment, lalu bergerak lagi, scene dua, scene tiga, dan part lima, sampai seterusnya, kalian merasa, cerita yang ingin disampaikan, sudah, tersampaikan, kenapa ini juga penting, kita, kita lakukan, proses treatment ini, karena di sini, kalian bisa, mulai memperkirakan, di mana harus ada, plot point itu tadi, satu scene, itu, satu halaman, itu kurang lebih, satu sampai tiga scene, satu halaman, kurang lebih ya, bisa satu, atau sampai tiga scene, jadi kurang lebih, bisa diperkirakan kan, dari treatment saja, kurang lebih, scene keberapa, yang sudah harus menjadi, plot point satu, dan scene keberapa, yang sudah harus menjadi, plot point dua, ini penting kita lakukan, karena jangan, nanti ketika sudah ketik, penuh-penuh, sudah sampai halaman ke dua lapan, lalu kalian, merasa bahwa, wah ini dua lapan halaman, ternyata baru, perkenalan karakter to, kalau gue mau bergerak, ke plot point satu, masih ada 15 halaman lagi, jadinya plot point satunya, di halaman ke empat puluh, atau lima puluh, itu kan, buang-buang waktu ya, buang-buang waktu kalian, dan makanya, proses treatment ini penting, nah jadi setelah treatment, selesai semua, barulah kalian, bergerak ke draft, bikin draft skenario, sesuai dengan format yang tadi, yang kita sudah jelaskan tadi, nah, umumnya, ini kalau saya ya, sudah jadi draft satu nih, nanti, sudah tuh, saatnya ngendar-ngedarin ke, biasanya ke, either ke istri, atau producer, atau ke calon director kita, terus tunggu feedbacknya, yang harus diingat apa, ketika kita melakukan proses, tolong di reading, nanti setelah mereka, reading draft satu kita, kita tanya aja, pesan yang kalian dapat apa sih, kalau ternyata jawabannya, oh dari script test pack, draft satu ini, pesan yang saya dapat adalah, ketika, pasangan kita, tidak bisa memberikan anak, nikah siri lagi, misalnya, berarti ada yang salah, kalau pesan yang dari awalnya, bukan itu, nah ini, ini secara sistematis, kenapa penting, ketika kita baca, minta baca ke orang draft satu, pesannya nyampe enggak, dari yang kita sebut di atas itu tadi, kalau enggak nyampe, draft dua, dan seterusnya, diulang terus proses itu, sampai ketika yang baca, kurang lebih dapat pesan yang kita sampaikan, nah untuk Adit dan Init, saya rasa proses ini, ini sangat cepat dan mudah ya, karena dari penulis skenario, tinggal oper ke samping tempat tidur, nih, baca dong, nanti besoknya, udah dibalikin lagi, ke tempat tidur sampingnya lagi, oke nih, tapi buat kita-kita yang, mungkin hubungan penulisnya, cowok ke cowok, ini sangat tidak disarankan ya, proses ini, jadi, ini kurang lebih secara sistematis, proses yang harus dilalui, dan ini nanti akan kita coba, terapkan juga, di saat kita develop script, di sesi kedua, oke, oh satu lagi yang menarik nih, banyak ada miskonsepsi lagi, soal pengkarakteran, dari banyak yang saya tanya, bahkan penulis-penulis yang udah bergerak secara profesional, pasti kita semua tahu ya, sebagai penonton juga, wah, Tom Cruise jadi orang baiknya, dia protagonis, atau Batman, protagonis, dia jagoannya, terus antagonisnya siapa, ya Joker, goblok loh, ya Joker lah, pokoknya yang jahat, ya kan, atau, di sinetron, yang matanya belalak-belalak, itu tuh yang jahat tuh, ya itu antagonis tuh, pokoknya lo lihat aja, yang bola matanya paling gede tuh, tuh jahat tuh, ya kan, jadi, pengkarakteran protagonis, dan antagonis, siapa yang sampai sekarang, masih menganggap, simple bahwa antagonis, ya jahat, lo ketemu orang jahat, di sebuah cerita, tuh antagonis tuh, banyak yang masih menyangka begitu, ya kalaupun masih menyangka, gak mau ngaku sekarang ya pasti, tapi banyak kurang lebih yang menganggap, bahwa protagonis dan antagonis, sesimpel itu, saya mau nanya sekarang, ada yang dulu ingat, udah nonton film Twister, Helen Hunt, tentang tornado di Amerika, itu yang antagonisnya siapa, tornado, test pack, antagonisnya siapa, ayo yang, ibunya si Reza, ibunya Heru, ya karena matanya belalak, yang diperankan dengan sangat baik oleh Mbak Ivanka Suandi, matanya belalak memang, itu makeup gak, lupa nanya, bang aslinya, ibunya, cuma muncul satu scene, jadi apakah sesimpel itu, antagonis itu yang orang yang jahat, bahwa memang betul menurut Aristoteles, dalam sebuah drama, working drama, working story, itu tokoh protagonis, artinya, protagonis itu adalah orang yang punya want, punya kebutuhan, dalam cerita itu dikasih tahu, dia orang yang punya keinginan, ada yang udah nonton, filmnya Tom Cruise, Tom Cruise lagi, yang dia jadi pembunuh bayaran, inget gak? ya yang sama, ah udah lah jangan itu deh, apa, ya kolateral, kolateral ya, itu karakternya Bajingan kan, ya gak? atau film-filmnya Guy Ritchie deh, itu isinya penjahat semua sob, ya gak? karakter-karakter yang shady semua, ya kalau pengertian kita antagonis adalah orang jahat, ya berarti semuanya antagonis dong filmnya Guy Ritchie, gak ada yang protagonis, gak gitu, gak sesimpel itu, jadi bukan protagonis itu baik, antagonis itu jahat, udah, gak, jadi protagonis itu adalah karakter yang punya keinginan, punya kemauan, lalu antagonis itu adalah yang menghambat keinginan itu, jadi kalau Aristoteles tadi bilang bahwa drama, ada untuk sebuah drama, penceritaan drama, itu bisa sukses, harus bergerak maju, untuk bergerak maju harus ada aksi, untuk ada aksi itu harus ada tragedi, tragedi Yunani, nah tragedi ini adalah si antagonis, yang menghalangi wants dari si protagonis, tespek yang jadi antagonis adalah kemandulannya Tata, Rahmat, sorry, kemandulannya Rahmat, udah jelas kan protagonisnya punya keinginan, punya anak, siapa yang menghalangi keinginan itu, bukan ibunya Heru kan, emang dia bisa tiba-tiba perintah gini, eh mandul, gak gitu, ngeri amat kalau ada orang kayak gitu, jadi antagonis sendiri ini bisa berbagai bentuk, bisa sebuah twister, tornado, keinginan dari film twister, orang-orang itu adalah bertahan hidup, yang menghalangi mereka untuk bertahan hidup, ya tornado, tornado itu jadi antagonis, apakah matanya tornado belalak-belalak, kayaknya enggak, Rahmat dan Tata di tespek ingin punya anak, punya keinginan, apa yang menghalangi kemandulan Rahmat, si kemandulan ini yang jadi antagonisnya, udah ya kurang lebih begitu, sekarang kita balik lagi ke film pendek, kenapa setelah kita bercerita panjang lebar tadi tentang penulisan film panjang, lalu kita balik ke film pendek, Pak Monty di atas adalah sisa waktu menuju sesi tanya jawab, 3 menit 08, 07, gedung ini akan meledak, jangan sensitif nih lagi jaman begini, oke, kita putar lagi ya film pendeknya, ini akan lebih jelas lagi kenapa kita harus bergerak ke dunia film pendek, karena salah satu contoh yang akan kita hadirkan di sini nanti sesi keempat adalah, bagaimana membuat sebuah satu scene, sebuah pesan yang bisa disampaikan hanya dalam waktu 5 menit, kenapa, enggak tahu kalau udah dikasih tahu apa enggak, nanti at Amerika setelah 4 sesi ini akan ada kompetisi film pendek, pemenangnya kalau enggak salah, correct me if I'm wrong, kalau enggak salah akan dibiayai film pendeknya sebesar 5 ribu dolar, wow langsung, tadi udah banyak yang pada mau pulang, sekarang langsung camping, bikin tenda, pasang api unggun, oke, sekarang kita, untuk lebih jelas ya, nanti kita bahas lagi di Q&A, kenapa menurut saya film pendek itu, there are no rules, tapi tetap harus ada sebuah kejelasan, di balik keliaran itu, kita langsung mulai, film mungkin yang pertama, yang love filled dulu, mas Aris, sorry, balik kejelasan, selamat menikmati 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 selamat menikmati